Puluhan warga berunjuk rasa hingga blokade akses rel kereta api, KA, di Jalan Poros Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pangkep. Kamis, 18 Juli 2024, kemarahan warga lantaran sudah bertahun-tahun dijanjikan akan dibayarkan namun hingga saat ini belum juga ada hasil. Warga Jalan Wirakarya, Telurahan Minasatene, Nur Hayati mengungkapkan sudah berapa kali dilakukan mediasi dengan pihak pemerintah setempat dan balai perkereta apian hingga rapat dengan pendapat, RDP, di DPRD Pangkep, namun hingga saat ini belum juga menuai uang ganti rugi lahan, warga lainnya. Jumarudin mengatakan jika ada perhitungan nilai yang berbeda sementara secara objek potensi lahan sama. Bagaimana kalau satu rumah, Pak, dinilai cuma lebih 200 juta? Dengan lahannya 200 juta, menjadikan apa sekarang lagi? Kalau harga 200 juta itu, sekarang dibikin rumah mana anunya? Makanya Pak, kami sudah bertahun-tahun, kami selalu naik di sini, Pak. Ini satu tahun lebih lagi, tidak terbayarkan lagi. Selalu dijanji-janji jika akan dicari solusinya. Ini rumah permanen kami, luasnya 120 meter, dinilai sebesar 260 lebih. Sedangkan di samping kami, cuma 24 cm, 0,24, itu dihargai kurang lebih hampir 400 juta. Sementara kami sudah pernah di mediasi, minta berapa harga yang sebenarnya, tapi setelah kami kasih masukkan bahwa kami selalu pemilik lahan tidak pernah meminta harga. Namun yang kami jadikan pertimbangan adalah di samping kami yang masih sama-sama satu PBB. Sementara itu, kuasa hukum warga, Rahmat Hidayat Tamahoru, menyayangkan nilai lahan warga yang dititipkan dalam konsinyasi sangat tidak berperi kemanusian, di mana tanah dari bangunan rumah warga yang terdampak itu hanya diuangkan senilai 15 juta rupiah. Harapan dari masyarakat cuma satu, bayar sesuai dengan NJOP yang ada di sini. Yang kedua, nilai yang dititipkan di pengadilan, yang disebut dengan konsinyasi, sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Tanah yang dimana dari bangunan rumah itu hanya diuangkan dengan nilai konsinyasi di pengadilan seharga 15 juta. Kepala Seksi atau Kasih Pemanfaatan, Sarana dan Prasarana Dirjen Perkereta Apian, Kementerian Perhubungan, Rahmat mengaku kaget mendengar keluhan warga. Ini kan keluhannya warga Pak, katanya sudah bertahun-tahun tidak dibayarkan, ada yang tidak sesuai juga nominalnya harganya. Ya itu makanya kami kaget Pak, makanya hal ini kami akan konfirmasi lagi kepada yang PPK lahan kemarin ya, berkait hal-hal apa yang belum dilimpaskan dan memang kalau memang sudah terbangun begini berarti itu kami anggap sudah selesai. Warga pengunjuk rasa rencana akan melanjutkan aksinya dengan mendirikan tenda dan bermalam di akses rel kereta api, tepat di atas underpas Jalan Poros Minasatene, tim redaksi Fajar TV Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!